Halo, balik lagi di Asia Live Entertainment dan kali ini di segmen Hore, Hobie & Review kita akan ngebahas lagi jam tangan asal Jepang nih nah, jam tangan ini adalah Saiko tapi, kali ini kita akan ngebahas bukan Saiko biasa ya karena ini sangat spesial karena Saiko berkolaborasi dengan One Piece nah, sebelum kita lanjut intro dulu intro intro oke, jadi Saiko ini berkolaborasi dengan One Piece dan apa sih One Piece? nah, mungkin sebagian dari kalian sudah banyak yang tau nih One Piece itu apa ya mungkin gue akan jelasin dulu sekilas tentang One Piece ya jadi, supaya nyambung untuk kalian yang belum tau jadi One Piece itu adalah sebuah seri manga Jepang yang ditulis dan diilustrasikan oleh Echiro Oda ceritanya mengisahkan petualangan Monkey the Luffy sebagai karakter utama dia seorang anak laki-laki yang memiliki kemampuan tubuh elastis seperti karet setelah memakan buah iblis secara tidak sengaja dengan kru bajak lautnya dengan kru bajak lautnya yang dinamakan bajak laut topi cerami Luffy menjelajahi Grand Line untuk mencari harta karun terbesar di dunia yang dikenal sebagai One Piece nah, tujuannya adalah untuk menjadi raja bajak laut yang berikutnya nah, manga One Piece ini dimuat di majalah Weekly Sonen Jam milik Soysa sejak tanggal 22 Juli 1997 lalu, manga ini telah diadaptasi menjadi sebuah animasi video asli atau OVA yang diproduksi oleh Produksyen IG pada tahun 1998 dan setelahnya, sebuah serial anime yang diproduksi oleh Toy Animation Toy Animation yang mulai tayang di Jepang pada tahun 1999 hingga saat ini, 2021 wow, berarti sudah 22 tahun ya nah, si Toy Animation juga telah memproduksi 13 film dari manga One Piece ini saking populernya One Piece ini beberapa volume dari manga ini telah memacahkan rekor penerbitan termasuk cetakan awal tertinggi dari buku apapun di Jepang situs web resmi untuk manga One Piece karya Ejero Oda ini mengumumkan bahwa manga ini telah meraih Guinness World Record untuk kategori salinan terbanyak yang diterbitkan untuk seri buku komik yang sama oleh seorang penulis tunggal hingga bulan Mei 2018, manga ini telah terjual hingga lebih dari 440 juta kopi di seluruh dunia wow dan menjadikannya seri manga terlaris dalam sejarah One Piece juga menjadi manga terlaris selama 10 tahun berturut-turut pada tahun 2017 nah, kenapa sih bisa populer banget nih One Piece ya One Piece ini memang banyak pujian banget ya saya termasuk saya karena alur ceritanya, gambar dan karakterisasi lalu humornya emang sangat menarik banget sih dan gak pernah bosen dan gak bisa ditebak gitu ya pokoknya rame lah kalian bisa tonton aja langsung nah, sekarang kita akan membahas jam tangannya Saiko ini mengambil inspirasi dari konsep utama anime One Piece yakni Inherited Strength of Will atau kekuatan kehendak yang diwariskan memunculkan desain street style yang membalut Saiko 5 sebagai dasar jam tangan yang digunakan nah, di kolaborasi ini akan ada 5 pilihan jam tangan yang hadir dalam edisi terbatas One Piece dengan cerminan 5 karakter utama di anime tersebut mulai dari Luffy Joro Sanji Sabo hingga Lau nah, setiap pilihan jam tangan hadir dengan detail yang identik dengan karakter masing-masing pula model SRPH65 misalnya yang merupakan representasi dari karakter utama Luffy dalam desain ini akan ada pola yang menyerapai uap yang muncul saat Luffy melepaskan jurus atau kekuatannya pada bagian dial jam dan juga strap jam tangan yang berwarna dasar hitam tersebut pada bagian bezel juga hadir dengan ukuran yang secara bertahap bertambah besar searah jarum jam mengekspresikan kekuatan Luffy yang terus bertambah semakin besar saat menggunakan jurusnya lalu ada motif bekas luka di bawah mata kiri Luffy yang ditampilkan pada bagian crown atau maku tejam tangan lalu kita lihat di casing belakang menampilkan gambar topi jerami yang ditinggalkan Luffy oleh The Red Hiresheng juga kata-kata Luffy I'm gonna be king of the pirates atau aku akan menjadi raja bajak laut nah, kata-kata itu sering banget tuh dikatakan oleh si karakter Luffy ini aku akan menjadi raja bajak laut juga di model-model lainnya juga seperti seri Zoro lalu ada Sanji ada Sabo dan Lau itu juga mengekspresikan masing-masing dari karakter anime tersebut coba kita bahas dulu secara teknis dari jam tangan ini ya yang basicnya itu adalah Psycho 5 Sport jadi jam tangan ini menggunakan Drive System Mechanical Self Winding with Manual Winding lalu kita lihat materialnya case-nya menggunakan bahan dari stainless steel terus back cover-nya menggunakan hard coating plus hard leg lalu wind shield-nya menggunakan hard leg juga lalu belt-nya menggunakan silikon sebagai jam tangan edisi terbatas dalam masing-masing pilihan tersebut jam tangan ini hanya diproduksi Psycho sebanyak 5000 buah saja setiap jam tangan ini akan ditandai dengan nomor yang tertera pada bagian belakang casingnya untuk harga jam tangan ini untuk harga jam tangan ini Seiko 5 X One Piece ini akan dibanderol mulai dari 536 USD atau sekitar 7,7 juta kabarnya jam tangan ini akan dirilis pada tanggal 10 Desember 2021 mendatang selalu mendatang nah itu dia guys jam tangan Seiko 5 X One Piece jadi apa kalian tertarik untuk memilikinya karena ini memang special limited edition ya dan hanya 5000 PC saja untuk masing-masing varian dan untuk kalian yang suka One Piece mungkin kalian tertarik untuk memilikinya sebagai barang koleksi sekian pembahasan kita kali ini nanti kita akan bahas lagi jika sudah jamnya rilis mungkin kita akan mereview jam tangannya dan jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan juga loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari Asia Life Oke sampai jumpa di video selanjutnya dan respect your time selamat menikmati menonton setback selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.